Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada saat ini kita semuanya ya semoga sahabat-sahabat juga begitu sehat walafiat, tidak ada halangan sesuatu pun apa-apa kemudian panjang umur sehingga umur kita mudah-mudahan berkah amin ya rabbal alamin sholawat berserta salam Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad sahabat-sahabat, kawan-kawan semua ayo membaca satu sholawat yaitu sholawat munjiyat ya Allahumma salli ala sayidina muhammad sholatan tunji nabiha min jami'il ahwali wal afad wa taqnudila nabiha jami'il khajat wa tutahiru nabiha min jami'i sayi'at wa tarfauna biha inda ka'alad darajat wa tubaliguna biha aksalwayat min jami'il khairati fil khayati wa bak dalmamad ya kami sanjungkan kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad sholawat sallallahu alaihi wassalam semoga kita semuanya besoklah mendapatkan syafaatnya di akhirat dan di dunia mendapat keberkahannya amin amin ya robbal alamin sahabat semuanya ya sebelum saya menerangkan ya bahwa hari ini video kali ini saya tidak membacakan testimoni namun akan menjawab ya menjawab yaitu pertanyaan sahabat-sahabat semua atau menjawab komen ya membacakan komen yang masuk kepada video saya ya itu akan saya bacakan ya namun kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah komen ya dan belum saya baca belum saya balas ya mohon sabar mohon maaf ya karena banyak dan insyaallah saya usaha saya balas ya semua komen ya maka saya mohon maaf kalau ada yang belum saya balas kemudian sebelumnya saya membacakan sedikit komen dari sahabat semuanya yaitu saya doakan a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim Allahumma salli ala sayyitina muhammad wa ala ala sayyitina muhammad ya Allah berikanlah sodara-sodara saya sahabat-sahabat saya dimanapun anda berada terutama yang sudah mendukung channel ini ya Allah berikanlah sehat walafiat panjang umurnya umur yang berkah dan berikanlah keluarganya yang sakinah mawadawarokmah mudahkanlah rizikinya ya kemudian ya Allah yang masih punya hutang sahabat-sahabat semuanya ini berikanlah jalan keluar lunaskanlah hutangnya yang sakit berikanlah cepat sembuh ya Allah semoga Allah mengijabah doa kita bersama sahabat semuanya ya ini akan saya bacakan ya namun tidak semuanya ini saya baca hanya beberapa orang ya satu orang saja dulu yaitu berasal dari nah ini saya rahasiakan ya berasalnya ini seperti ini ya saya mendawamkan sholawat jibril sudah ada kurang lebih tiga tahun jadi sahabat ini apa itu mendawamkan sholawat jibril sudah ada tiga tahun tapi kehidupan saya terus carut-marut melalui media ini semoga saya tetap istiqomah bersolawat jadi rekan-rekan sekalian jangan ditelan mentah-mentah takut tidak kuat tidak kunjung terkabul jadi suudun kepada Allah saya mohon didoakan tetap istiqomah bersolawat dan Allah lepas semua kesulitan yang baik dan yang baik dan penuh rahmat amin yaitu ini juga ada yang komentarnya bahwa dia sudah bersolawat tetapi tidak kunjung yaitu tidak ada apa itu keajaiban atau keberkahan dari sholawat kalau kawan ini adalah mendawamkan sholawat tidak sudah tiga tahun tapi kehidupannya adalah terus carut-marut subhanallah ini ini perlu saya jawab ya sekemampuan saya ya membaca sholawat yang sudah tiga tahun yang sudah sekian kali belum ada nampak keajaiban kehidupannya malah semakin carut-marut ya sahabat-sahabat semua ya di dalam khadis Rasulullah ini ya saya ingatkan ya man sholah alaiya sholallahu alaihi biha asron siapa yang membaca sholawat satu kali kepadaku Allah yaitu balas sepuluh rahmat satu sholawat dibalas sepuluh rahmat itu adalah yang pertama kemudian ada juga di dalam khadis ini saya cari di di kitabnya ya di bukunya yaitu ada juga yaitu man 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 asarat ilaihi kajatuhu fal yufsir ilaihi minas sholat wahai umatku apabila kesulitan dalam hidupmu perbanyaklah sholawat kalau kehidupannya itu adalah sulit itu adalah memperbanyak sholawat Habib Novel juga sering kita dengarkannya di youtube apapun masalahnya akan beres dengan sholawat nah maka kepada sahabat yang merasa sudah sekian tahun sudah tiga tahun kehidupannya malah semakin carut-marut ya harus kita intropeksi apakah sholawatnya yang salah apakah cara mengamalkan yang salah apakah kita yang salah ya intropeksi diri tetapi sahabat tadi adalah juga berusaha tetap istiqomah ya mudah-mudahan dengan istiqomah sahabat tadi keberkaan dan apa yang disampaikan tadi kehidupannya carut-marut tadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengubahnya atau mendapatkan keajaibannya mendapatkan keberkaan amin amin ya robbal alamin nah sahabat semua ya ini jadi yang sudah tiga tahun tapi kehidupan saya terus carut-marut kemudian dia tetap istiqomah dan jadi rekan-rekan sekalian jangan ditelan mentah-mentah bukan ditelan mentah-mentah begitu ya karena sholawat itu yaitu tidak ada syarat dan rukunnya seperti ibadah-ibadah yang lain ya seperti amalan-amalan yang yang lain harus pakai syarat dan rukun seperti orang sholat orang naik haji orang sedekah itu ada syarat-syaratnya tetapi kalau sholawat enggak siapa saja yang membaca Allah balas Allah terima Allah berikan pahala jadi kemudian ini adalah ya mudah-mudahan kawan ini istiqomah ya karena memang yang berat itu istiqomah yang pertama ayo coba coba ditengok sholat kita nah ditengok sholat kita karena bagaimanapun sholawat itu ya penting tetapi kedudukannya itu adalah lebih penting sholat ditengok sholat kita ya ditengok sholat kita karena sholat itu ya sahabat sahabat ya saudara-saudara semuanya sholat itu kan tiang agama ya ibarat rumah itu sholat itu adalah tiangnya lah kalau tiangnya itu tidak ada ya tidak ada tiang ya apa saja rumah maupun bangunan itu tentunya adalah tidak akan kuat akan robo maka sholat adalah coba ditengok sholatnya dulu ya kawan ya sholat jangan apa itu membaca sholawat banyak-banyak ya ribuan 30 ribu terus tetapi adalah sholatnya bolong-bolong atau sholatnya malah ditinggalkan itu adalah tidak benar itu adalah salah maka ditinggalk sholatnya bagi kawan yang laki-laki ya coba ditinggalk sholatnya diperbaiki sholatnya sholat di masjid sholat berjamaah ya umpama tidak tidak sempat sholat berjamaah karena bekerja di perusahaan dan lain sebagainya yang penting adalah sholat jadi lima waktu itu adalah bagi yang perempuan juga begitu ya sholat ya kalau sudah melaksanakan aku sudah sholat pak sudah rajin ditengok tepat waktu apa tidak ya jangan ditunda-tunda ya nanti kalau ditunda-tunda tentunya Allah memberikan kita ya juga ditunda-tunda ditunda-tunda oh ini baru oh ini saya lagi kerja oh ini saya apa begitu ya jadi itu yang pertama ditengok sholatnya kemudian baru sholawatnya baru sholawat ya kita sholawatnya itu karena sholawat ini bisa sambil bisa di atas saja dan bisa apa itu sambil aktivitas sambil jalan pun bisa jadi perbanyak sholawatnya ya di perbanyak kemudian kemudian adalah itulah yang disebut dengan istiqomah tadi terus kemudian adalah yakin ini sudah sering kita sampaikan istiqomah sholawat kemudian istiqomah yang sudah tiga tahun tadi coba ditengok sholawatnya istiqomah apa enggak apa kalau pas perlu baru dibaca jadi apa pas apa itu kita sedang kesulitan baru dibaca istiqomah terus dibaca jadi apa itu meskipun sedikit tidak harus banyak kalau bisa memang banyak namun kalau tidak bisa karena waktu karena kerja karena punya anak kecil yang bagi yang ibu-ibu ya istiqomah sedikit jadi umpama seratus seratus sesudah sholat berarti adalah 500 itu yang kita hitung belum yang sambil aktivitas itu apa itu yang sholawatnya jadi jangan apa itu kadang banyak terus kadang tidak yang penting adalah istiqomah kemudian yakin yakin bahwa Allah akan menolongnya Allah akan memberikan keberkahan dari kita membaca membaca sholawat ini yakin ya keyakinan iman kita yakin bahwa Allah akan memberikan keberkahan kemudian jangan fokus satu saja keberkahan itu tidak hanya materi saja keberkahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manfaat dari sholawat ini tidak hanya bentuk materi saja jangan fokus hutang saja kita sehat keluarga yang tentram ini adalah sudah merupakan keberkahan keberkahan dari membaca sholawat alhamdulillah keluarga kita utuh maka nengok kanan dan dan kiri artinya itu itu adalah harus disyukuri karena itu merupakan keberkahan sehat itu adalah luar biasa dan alhamdulillah apa itu kita masih kuat kasih masih kuat menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya mohon maaf ya sahabat jangan malah dibilang carut-marut ya kita harus disyukuri ya walaupun yang masih hutang tadi jangan fokus ke hutang saja kita masih kuat menghadapi cobaan masih bisa menghadapi dip kolektor masih diberikan waktu yang panjang itu sudah merupakan keberkahan itu merupakan pertolongan Allah karena walaupun ya umpama itu hutangnya sudah bisa lunas tetapi kita sakit umpamanya ya kan berjumlah atau keluarga berantakan jadi mohon maaf ya tidak carut-marut harus disyukuri kemudian harus ikhlas ya ikhlas ya sahabat-sahabat ya di dalam mendawamkan solawat itu adalah ikhlas artinya apa ikhlas itu tidak diharap-harapkan oh kok kok lama ya hutang saya belum lunas itu namanya tidak ikhlas kok lama ya belum ada keajaiban rekening saya tidak terisi itu namanya tidak ikhlas ya ikhlas tetap mendawamkan solawat terus terus dan terus maka penting juga memperbaiki niatnya niat solawat ini adalah niat mencari rido Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau Allah itu sudah rido kalau Allah itu sudah meridoinya atas semuanya ya pertolongan-pertolongan Allah akan akan datang itu yang kita cari adalah mencari rido Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi apa itu memperbaiki niatnya mencari rido Allah subhanahu wa ta'ala dan besok telah mendapatkan safa safa at pertolongan dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam besok di di akhirat jangan fokus satu tadi ya masalah masalah materi masalah ekonomi jadi kita kemudian sahabat yang sudah bisa salawat sampai tiga tahun itu ya merupakan keberkan itu adalah merupakan izin Allah yang harus kita syukuri karena tidak semua orang itu bisa sampai istiqomah apa itu tiga tahun sampai istiqomah tiga tahun itu adalah yang perlu diperbaiki niatnya kemudian doa ya umpama selesai salawat seratus terus berdoa seratus lagi terus berdoa seratus lagi terus berdoa berdoa boleh-boleh saja minta apa saja juga boleh namanya saja berdoa apalagi kita membaca salawat salawat adalah merupakan apa itu pengantar doa karena doa itu tidak langsung kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ya di dalam khadis itu diterangkan tetapi ada hijabnya hijab itulah yang bisa menerobos itu adalah sholat sholawat sesudah sholawat seratus terus berdoa minta apa saja jadi itu kemudian tetap sabar tetap sabar wasta'inu inallaha ma'asuh bila Allah itu senang yang sabar dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat minta tolonglah dengan sholat dan sabar gitu ya jadi itulah diantaranya sahabat-sahabat semuanya maka yang sudah mendawamkan sholawat tiga tahun itu adalah luar biasa itu adalah merupakan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak semua orang bisa mendawamkan dan yang perlu diingat ya kalau sudah cobaan demi cobaan ujian demi ujian itu adalah bertanda sahabat-sahabat sudah dekat akan mendapatkan apa yang kita doakan nah apa hajat-hajat kita ya Allah menolong itu tidak terus punya hutang umama 500 juta terbegitu lunas 500 juta itu tidak banyak pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ya banyak-banyak pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan lupa sahabat-sahabat tetap mensyukuri dan kemudian ya ya apa itu jangan mengeluh dan jangan kecewa dan jangan apa itu berperasa sangat tidak baik bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala khususnya kepada sahabat-sahabat yang saya baca komennya saya mohon maaf dan saya doakan semoga sahabat-sahabat itu yang saya bacakan khususnya tadi mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala hajatnya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya kurang lebihnya ya mohon maaf sahabat atas semua kesalahan dan jawaban saya ini ya mudah-mudahan semuanya sahabat-sahabat yang belum apa itu merasa doanya hajatnya belum diijabah Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doanya amin amin ya rabbal alamin kurang lebihnya ya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati